Fajar Aspetik Terbalik At, 42, ditangkap polisi karena membunuh sekor anjing liar di Kuta Selatan, Badung, Bali. Fajar Aspetik Terbalik At mengaku dia digigit anjing tersebut dan merasa kesal. Dilansir Detik Bali, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023, Kapolsek Kuta Selatan Kompol Inyoman Karang Adiputra menyampaikan pelaku sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Karang menuturkan pembunuhan anjing tersebut dilakukan Fajar di Perumpuri Jimbaran Blok B-14, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali pada Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 pukul 15.30. Pelaku telah mengakui perbuatannya dan tidak melakukan perlawanan serta menjelaskan dengan kooperatif semua kejadian kepada pihak kepolisian, serta meminta maaf secara terbuka di Makopolsek Kuta Selatan, Jelas Karang, berdasarkan dari Fajar Aspetik Terbalik At, Karang menyampaikan, anjing tersebut dibunuh karena dikira terjangkit rabies. Namun pada tanggal 27 Desember tahun 2022 sekitar pukul 16 lewat 6 Wita, berdasarkan hasil dokter hewan, anjing tersebut tidak terjangkit rabies. Fajar menembak leher anjing itu dengan senapan angin. Meski tertembak, anjing itu sempat berlari ke pekarangan rumah warga untuk menyelamatkan diri. Fajar mengejar anjing yang terluka hingga masuk ke pekarangan rumah orang, kemudian mengambil golok dan memukul kepala anjing itu hingga mati. Polisi menyita sejumlah barang bukti yang dipakai Fajar untuk membunuh anjing tersebut yakni sepeda motor merek Yamaha Mio Sol warna hitam kuning dengan nomor polisi DK6833FQ, sepucuk senapan angin kaliber 4,5 mm merek Moroder warna hijau dan sebuah golok parang. Menurut Karang, berdasarkan pengakuan Fajar, awalnya ia datang dari jalan rumah sakit Udayana melewati perumpuri jimbaran pada Jumat, tanggal 25 Desember tahun 2022. Fajar lewat di sana sekitar pukul 15.30 Wita. Ketika berjalan kurang lebih sejauh 30 meter saat masuk kawasan perumahan, Fajar kaget karena tiba-tiba ada anjing mengejar dan langsung menggigit kaki kirinya. Setelah menggigit, anjing tersebut balik lari meninggalkan Fajar. Pelaku sempat bertanya kepada warga sekitar mengenai siapa pemilik anjing tersebut, namun dibilang warga itu anjing liar tidak ada pemiliknya, jelas mantan kepala bagian operasi Kabak Ops Polres Klungkung itu. Fajar kemudian merasa kesal dan emosi akibat kejadian tersebut. Ia akhirnya pulang ke rumah untuk mengambil senapan dan golok lalu kembali ke perumpuri jimbaran. Lokasi ia digigit oleh anjing yang dibunuhnya. Setelah kembali di tempat kejadian perkara, TKP, Fajar melihat anjing tersebut ada di depan rumah blok B14 perumpuri jimbaran. Ia lalu melakukan penembakan terhadap anjing tersebut. Fajar menembak anjing tersebut menggunakan senapan angin ke arah lehernya. Meski sudah terkena tembakan, anjing itu masih berlari masuk ke pekarangan rumah blok B14 dalam keadaan terluka. Fajar kemudian menghampiri anjing itu ke dalam rumah. Ia lalu mengambil golok untuk memukul anjing ke arah kepala lalu ditarik keluar dari teras rumah blok B14 perumpuri jimbaran. Setelah mati, anjing itu dinaikkan ke atas motor untuk dibawa pulang dan ditaruh sementara di rumah Fajar. Usai menaruh anjing yang sudah dibunuh di pekarangan rumahnya, ia lalu pergi ke puskesmas Nusa II untuk memeriksakan luka gigitan anjing di kaki kirinya. Namun sampai di sana, petugas tidak berani melakukan penyuntikan. Petugas lalu menyarankan Fajar untuk menghubungi dokter hewan IMED GS. Dokter hewan kemudian menyampaikan kepada Fajar bahwa harus dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu. Karena anjingnya sudah mati, dokter hewan lalu memberikan nomor petugas laboratorium berinisial WOW. Petugas laboratorium kemudian datang ke rumah dan memeriksa sampel otak anjing setelah ditelepon oleh Fajar. Fajar akhirnya mengubur anjing yang dibunuhnya tersebut di halaman belakang rumah setelah selesai diperiksa oleh petugas laboratorium. Pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 16 lewat 6 WITA. Fajar diberitahu lewat pesan WhatsApp oleh dokter IMED GS bahwa anjing tersebut tidak terindikasi rabies. Terima kasih telah menonton!